Intro Halo Youtube Hari ini gue bakalan nge-review sebuah keyboard mechanical dari Digital Alien Yaitu Digital Alien K1 Mechanical Blue Switches Oke kita unboxing dulu Di dalam packagingnya ada keycaps puller sama buku garansi Oke keycaps pullernya ya lumayan lah kuat untuk narik keycapsnya Kemudian ada buku manual dan garansi Disitu baca-baca aja ada fitur-fitur spesial di keyboardnya Oke singgirin dulu, oke langsung kita ke keyboardnya Ya ini dia Berat ya keyboardnya ya Oke ini dia keyboardnya Mantap Dan ini perkabelannya USB Ya itu USB Dan kabelnya ada buat lilitnya itu Kemudian sudah braided kabel Mantap Keyboard ini adalah keyboard 10Kless atau keyboard tanpa nompad Jadi hanya ada 87K atau Toots keyboardnya Dan keyboard ini dilengkapi dengan fitur 5 LED color yang bisa diatur sampai 8 mode lampu LEDnya Jadi ini bukan RGB keyboard namun LED keyboard rainbow atau pelangi ya guys Jadi dia nggak bisa ganti di individual untuk lampu LEDnya Untuk switchnya keyboard ini dilengkapi dengan otemu blue switches mechanical yang mempunyai Actuation force atau berat tekanan setiap keynya adalah 55 gram untuk yang blue switch dan 50 gram untuk yang red switches Jadi ini adalah knock off dari cherry mx blue switches So ini mirip sih cuman dia dari brand otemu kayak gitu Dia punya clear housing jadi dia nyalanya terang banget bikin nyalanya terang banget LEDnya karena dia clear housing guys jadi bening kayak gitu housing tempat switchnya jadi cahayanya lebih terang Nah otemu juga memberikan garansi 50 juta kali case stroke jadi bakalan awet banget Oke desain keyboardnya adalah desain tanpa border atau race keycap design Jadi keycaps nya itu lebih tinggi daripada base nya dan nggak ada border di sekitarnya Kemudian material yang digunakan di keyboard digital alliance ini adalah high quality ABS plastik dengan harmonium alloy brush finish di plate keyboardnya Untuk koneksi keyboardnya adalah USB dengan gold plated atau di ujung USB nya itu ada ada emasnya gitu katanya sih terus kabelnya itu udah branded cable dia juga punya adjustment untuk kabelnya bisa di kanan kiri dan tengah Kemudian ada rubber fit di keyboardnya supaya biar nggak geser-geser terus ada peningginya juga supaya kalau misalnya ngetiknya pengen lebih enak bisa ditinggikan kayak gitu Keyboard ini tuh nggak terkesan murahan guys jadi dia sangat berat menurut gue hampir 1 kg beratnya jadi beratnya 706 gram hampir 1 kg dan kalau kita flexing atau coba band keyboardnya itu nggak bisa Karena dia sudah aluminium plate Oke kemudian ada fitur khusus di keyboardnya ada multimedia shortcut key Jadi mempermudah kalian untuk shortcut disitu ada volume musik kemudian stop next pause button email home kemudian mic komputer dan kalkulator Kemudian ada yang paling penting kalau keyboard gaming adalah Windows lock supaya saat kalian nge-game nggak bakal ketekan Windows key nya yang bakal ganggu waktu gaming kalian keyboardnya juga punya anti-ghosting jadi kalian nggak bakalan nemuin saat kalian menekan banyak comment di keyboardnya misalnya 1 sampai 10 kalian tekan semua jadi semuanya bakalan ter input ke keyboard apa ke komputernya tanpa ada satupun tombol yang nggak ke input Oke itu jadi anti-ghosting tuh kayak gitu guys oke langsung aja kita ke typing testnya yang sangat jelas Hai gue dengan keyboard ini bisa mencapai kecepatan pengetikan 40-50 kata per menit padahal gue enggak benar-benar jago untuk ngetik dan gue masih menggunakan enggak menggunakan semua jari gue untuk ngetik di keyboard-nya guys Oke gue beli dengan harga kurang dari 500.000 yang bisa kita asumsikan atau kita pastikan bahwa keyboard ini adalah keyboard true mechanical dengan harga paling murah guys jadi nggak cuman paling murah dan dia juga udah punya brand yaitu dari digital alien yang kita tahu digital alien itu adalah brand terkenal untuk pembuatan graphic card dan peripheral komputer yang lain ini jujur aja ini adalah keyboard mechanical pertama gue jadi gue nggak terlalu ngerti apa aja fitur-fitur yang sebenarnya harus ada di sebuah keyboard mechanical cuman yang gue rasa adalah sangat nyaman dan satisfying banget untuk blue switchnya jadi ada klik-kliknya enak banget ada tactile feedbacknya juga saat kita klik kayaknya nggak bakalan pindah ke keyboard biasa deh untuk sementara waktu ini karena keyboard ini juga sangat-sangat nyaman dan ergonomisnya juga enak supaya kita nggak cepat capek kalau misalnya kita banyak melakukan pengetikan atau gaming session ya itu tadi sedikit review gue dari digital aliens k1 meka blue switches jadi ini yang blue switches kalau kalian suka videonya silahkan kasih like kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen atau langsung tanya-tanya di sosial media gue juga boleh langsung gue jawab saat itu juga gue online dan jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari gue dan kalau kalian mau dapat notifikasi terbaru kalau misalnya gue update video di channel ini silahkan aktifkan notifikasi button-nya oke guys sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya bye bye